Hormat Raka Prabu, kami ingin melapor Bagaimana keadaan diperbatasan? Aku perintahkan kalian untuk menjaga keamanan Baru satu hari, kalian sudah kembali Mohon maaf Raka Prabu Kerajaan-kerajaan kecil Dibawa kerajaan Pajajaran Menolak kedatangan kami Ampun Gusti Prabu Benar apa yang dikatakan Raden Surakerta Mereka menolak kami memasuki wilayahnya Apa mereka mau memberontak pada Pajajaran? Ampun Gusti Rad Mereka baru akan menerima penggawa Pajajaran Jika Raden Kiansantang sudah diserahkan Astagfirullahaladzim Putra Kukian Santang Berani sekali mereka mengatakan itu Kanda Prabu Seharusnya Kanda bertindak tegas Kepada para Raja bawahan itu Ampun Gusti Ratu Mohon maaf kalau hamba lancar Tapi menurut hamba Kita akan sangat sulit untuk menindak mereka semua Karena hampir semua kerajaan kecil melakukan hal yang sama Mereka membawa bukti dan saksi Jika aku menindak mereka Itu merupakan bukanlah sikap dari seorang raja yang adil Aku akan mau Maafkan aku Aku jadi menyesahkan Tidak apa-apa Raden Tangan Raden juga sedang terluka Raden Maafkan aku Itu semua karena olahku Aku tidak mengetahui Kalau rupanya Ada orang lain yang menirumu Amat apa kuluk Aku tidak menyalahkan paman Sudahlah Lepakan saja Sekarang Yang menjadi pertanyaanku adalah Siapa orang yang tega Memfitnah Raden Yang pasti orang itu berilmu tinggi Tapak ulung pun Dibuat tidak berdaya Dia mempunyai jurus tapak bumi Maafkan aku Raden Menurutku Bila engkau keluar siang hari seperti ini Ini akan sangat membayakanmu Raden Sudah berharian Kami bersembun Di siang hari paman Tapi hari ini Paman memerlukan Pengobatan setepatnya Sudah tidak apa-apa Raden Aku merasa merepotkan sekali Lagipula Selama ini Aku selalu merepotkan pejajaran Sudah Sudah cukup Raden Sudahlah tapak ulung Jangan banyak bicara Ikuti saja kata Raden Kiansanta Kita harus bertemu dengan Tabir Dan segera mendapatkan obat Apa yang sudah dikerumun Orang-orang itu banget Entahlah Raden Sebaiknya Kita harus hati-hati Jangan sampai mereka mengenai kita Raden Mari Raden Buronan Istana Pajajaran Raden Kiansanta Siapa yang menemukannya hidup-hidup Akan mendapatkan imbalan dari Gusti Prabu Siliwangi Aku heran kang Kenapa Gusti Prabu Siliwangi tidak melindungi putranya kang Yang ada malah membuat sembara ini kang Berarti ini membuktikan Bahwa Gusti Prabu Siliwangi Adalah raja yang bijaksana Siapapun yang melakukan kesalahan Pasti ditindak dan dihukum kang Meskipun itu adalah putranya sendiri kang Betul kang Ya ya Itu dia Raden Kiansanta Mereka mengatakan kita Bagaimana ini Tenanglah pak Aku ras Aku tidak punya salah Jadi buat aku bohong lagi Aku harus menjelaskan pada mereka Menyerah Raden Kiansanta Kamu akan kuhadapkan kepada Prabu Siliwangi Maaf pak Aku tidak pernah melakukan kejahat Demi Allah peman Kamu tidak bisa mengelak lagi Sudah banyak bukti dan saksi Akulah saksinya Raden Kiansanta Dia tidak melakukan kejahatan sama sekali Dan aku bersaksi untuk itu Jadi siapa? Apakah ada orang yang mirip dengan dia? Yang menguasai jurus tapak bumi? Kalau bukan Raden Kiansantang Siapa lagi? Ya Ada orang lain yang menyerupai Raden Kiansanta Yang ingin mengacau Tiba jajah Mana ada orang buta bisa melihat? Kesaksian kukupun Tidak ada pun nanya Raden Kiansanta Aku bilang menyerahlah Atau kami akan menangkap paksa Binatang sekalipun Tidak ada yang menangkap Tanpa perlawanan Tangkap mereka Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Aku tidak boleh menyakiti mereka Aku harus keluar dari sini Raden Tinggalkan aku di sini sedikit Jangan Raden Ayo Kita pergi dari sini Ayo Bismillahirrahmanirrahim Sudah tak Kita dengarkan saja Ayo Ayo Pak Kita harus menyelamatkan Paman Tapakul Raden Keadaan tidak memungkinkan Lagipula Tapakulung Ya Mudah-mudahan Dia masih hidup Raden Sebaiknya Kita pergi dari sini Baiklah Pak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hamba menghadap Gusti Prabu Changyi Lukis wajah putraku Kian Santang Sebarkan lukisan itu Dan buatlah pengumuman Agar Kian Santang bisa tertangkap Tapi Gusti Prabu Lakuka Baikusti Prabu Amamu Angirrahim Takah U S Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bisa panggil Raden Kian Santang ke istana Kanda sudah memikirkannya Matang mata Dinda Ini hanya fitnah Kanda Ini semua hanya upaya adu domba Antara Kanda dan juga Raden Kian Santang Bukan Kanda Dan Kian Santang yang diadu domba Tetapi Kanda dan Raja-Raja bawah Itulah adu domba yang sebenarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton